Nela Karisma dan Dori Harsa sedang bersiap untuk menjadi orang tua. Usia kandungan Nela rupanya telah memasuki bulan ketujuh sehingga dilaksanakan tradisi mitoni atau tinggeban. Salah satu penyelenggara acara di Solo, Kampung Halaman Dori, membagikan momen prosesi mitoni yang dijalani Nela pada Senin 14 Juni. Nela terlihat mengenakan kain jarik dan atasan rangkaian bunga melati lengkap dengan rambut di sanggul. Sedangkan Dori berpakaian khas pria Jawa dengan atasan berwarna hijau tua. Nela Karisma kemudian dimandikan dengan air bunga setaman. Dori terlihat mengguyurkan air bunga tersebut menggunakan batok kelapa. Siraman ini bertujuan untuk membersihkan calon ibu dan bayi dalam kandungan secara lahir batin. Dori Harsa juga memecahkan kelapa untuk memprediksi jenis kelamin sang jabang bayi. Hasilnya air kelapa yang dipecah Dori rembes ke bawah sehingga anak mereka diprediksi perempuan. Kebahagiaan jelas terpancar di wajah pasangan yang menikah pada Agustus 2020 ini. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan sungkeman atau meminta maaf serta doa setuah orang tua. Nela Karisma juga sungkem kepada sang suami dengan menggunakan dialog bahasa Jawa. Acara Mitoni semakin meriah ketika calon ibu membuat rujak didampingi calon ayah. Para tamu undangan yang hadir juga dapat membelinya dengan makna agar anak yang dikandung Nela mendapatkan banyak rezeki dari orang tuanya. Berbagai hiburan juga disuguhkan dalam acara Mitoni. Tak ketinggalan, Nela Karisma dan Dori Harsa juga berduet untuk menghibur para tamu undangan. Untuk diketahui acara Mitoni adalah sebuah doa agar calon ibu dilancarkan selama mengandung hingga melahirkan. Mitoni juga disertai doa agar kelaksi anak menjadi sosok yang baik dan berbakti kepada orang tua.